Terima kasih telah menonton 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 Sampai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Jadi teman-temen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton 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 Bapak, karena masih sangat muda ya juga yang saya hormati moderator kita, Mbak Intan dan pastinya yang saya banggakan seluruh peserta webinar pada sore hari ini jadi saya dapat info, sore ini kita mayoritas adalah mahasiswa dan pelajar ya, luar biasa sekali saya upload, berikan keputangan untuk teman-teman semua yang tetap semangat belajar, meskipun kita terbatas dalam kondisi ini ya melalui webinar ya oke, saya langsung saja pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri oke, perkenalkan nama saya Renu Intan, SOS MC sehari-hari saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pemburuan di Pangerang untuk program studi pendidikan anak usia dulu kebetulan hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing mengenai internet sehat dan aman bagi pelajar ini topiknya cukup sangat menarik ya jadi nanti saya akan berbagi tips dengan teman-teman bagaimana sih kita berinternet yang sehat dan aman gitu ya seperti kata Rana tadi ya bagaimana kita bisa memfilter hal-hal yang bermanfaat dan berfaedah untuk kita dan bagaimana kita melindungi diri sendiri dari kejahatan-kejahatan yang ada di internet ya jadi kenapa sih sebenarnya kita perlu tahu bagaimana berinternet sehat dan aman bagi pelajar ini kenapa sih kita perlu tahu jadi ya saya yakin teman-teman yang ada di ruangan webinar ini semuanya terkena imbas ya sudah setahun lebih kita harus berjaga jarak kita harus social distancing physical distancing karena ada pandemi yang mewabah di dunia ya tidak terkecuali di negara kita Indonesia dan salah satu dampaknya itu kita harus ini ya PSBB harus lockdown ya dan memaksa kita melakukan berbagai aktivitas itu di rumah dalam suatu kesempatan Menteri Komunikasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika ya Johnny J. Play pernah mengatakan bahwa terjadinya perubahan konfigurasi pemanfaatan internet tadinya pemanfaatan internet itu banyak dilakukan dipakai di kantor atau misalnya di tempat umum di sekolah tapi sejak ada pandemi pemanfaatan internet bergeser terpaksa harus berpusat di rumah ya teman-teman semuanya pasti pernah merasakan hal-hal seperti ini ya kegiatan belanja online itu sudah keseharian sudah sering kita lakukan jadi belanja online itu tidak hanya untuk kebutuhan seperti buku gitu ya atau kebutuhan fashion kayak baju sepatu gitu ya tidak hanya itu tapi kebutuhan rumah tangga mulai dari beras minyak dan segala macam itu sudah bisa dilakukan via online kita bisa pesen melalui aplikasi atau bisa pesen ke whatsapp gitu ya jadi kegiatan ini bisa dilakukan dari rumah kemudian nah ini ya silaturahmi online ya ini yang mungkin paling merasakan adalah yang merantau kebetulan saya merantau dan sudah dua kali lebaran saya tidak bertemu dengan keluarga tersinta mungkin teman-teman yang lain juga untuk merayakan hari besar agama terpaksa jauh dari keluarga ya hanya bisa dilakukan via online kemudian perubahan lainnya itu bekerja online ya termasuk saya dosen saya juga terpaksa bekerja dari online dari rumah mengajar melalui aplikasi tertentu gitu ya dan terakhir yang paling teman-teman rasakan tentunya ini ya belajar online nah proses belajar mengajar yang tadinya bisa dilakukan di sekolah terpaksa kita pindahkan ke rumah gitu ya nah dari sini kita melihat tinggi sekali ketergantungan kita dengan yang namanya teknologi digital tinggi sekali ketergantungan kita dengan internet ya nah dengan tingginya ketergantungan ini dimana tadi kita harus belajar online kemudian belajar online siraturahmi online gitu ya dan sebagainya inilah menjadikan kita sebagai masyarakat digital jadi cirinya masyarakat digital itu adalah tingginya tunggu ketergantungan terhadap internet ya jadi sehari-hari kita sudah tidak bisa lepas lagi dari internet nah karena itulah kita perlu belajar bagaimana berinternet yang sehat karena kita hidup sehari-hari tidak bisa lepas dari internet maka kita harus tahu bagaimana kita bisa berinternet yang sehat dan aman oke nah buktinya tingginya penggunaan internet itu salah satunya ditandai dengan penelitian ya jadi ini penelitian dilakukan oleh we are social atau hotsuite satu layanan manajemen konten ya jadi penelitian ini dirilis pada Februari 2021 kemarin tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perilaku berinternet di beberapa negara termasuk di Indonesia ya jadi ada 47 negara yang dilihat salah satunya itu adalah Indonesia nah berikut adalah hasil penelitiannya ya nah dari hasil penelitian ini teman-teman bisa lihat bahwa waktu yang kita gunakan rata-rata setiap hari dengan media teknologi digital itu adalah 8 jam 52 menit luar biasa sekali ya jadi kalau misalnya kita tidur 8 jam sehari maka 42% waktu bangun kita kita gunakan untuk berinternet ya untuk berinteraksi dengan teknologi digital ya walaupun menurut salah satu sumber mayoritas penggunaan internet itu pada saat ini adalah untuk kepentingan pendidikan tapi ini sayang sekali ya kalau kita gunakan waktu 8 jam 52 menit itu untuk berinteraksi di internet ya jadi ini tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan ya tidak hanya merusak mata kemudian mungkin punggung atau sendi ya karena kita jadi kurang bergerak tapi juga nanti bisa berakibat pada kesehatan jiwa untuk jangka panjangnya karena kita sangat terbatas sekali interaksi dengan dunia nyata ya kita sangat terbatas berinteraksi dengan orang orang lain jadi ya nah kemudian selanjutnya nah ini ya salah satu hasil penelitiannya juga jadi dari 47 negara diteliti dilihat bahwa Indonesia itu berada pada peringkat ke-9 sebagai negara yang paling kecanduan dengan sosial media jadi sepertinya tidak ada hari tanpa sosial media ya mungkin teman-teman bisa merasakan sendiri teman-teman bisa bertanya pada dari sini sendiri benar gak nih benar gak nih gitu ya apakah benar kita sebegitu tergantungnya dengan sosial media oke selanjutnya nah kita sekarang ngebahas ya apa sih itu internet tehat dan aman oke nah aktivitas online yang dilakukan dengan baik dan beretika serta disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sesuai dengan umur dan profesi serta aman dari segala kejahatan di internet nah aktivitas online itu semua aktivitas yang kita lakukan dengan teknologi digital ya jadi mulai dari kita mengupload foto mengunggah foto kemudian mengunduh berbagai macam informasi misalnya sekarang mengunduh film gitu ya atau video misalnya atau bahan materi-materi perkuliahan atau pembelajaran ya kemudian berinteraksi dengan teman-teman lain di media sosial gitu ya searching browsing segala macam itu termasuk aktivitas online nah itu harus dilakukan dengan beretika harus disesuaikan dengan umur kita disesuaikan dengan profesi kita misalnya untuk anak usia dini tentu ada website-website tertentu ada informasi-informasi tertentu yang tidak bisa dicerna nah begitu juga dengan remaja ada website tertentu yang tidak layak dilihat oleh remaja makanya harus disesuaikan kemudian aman dari segala kejahatan kejahatan di internet ini juga ada banyak ya jadi misalnya ketika teman-teman upload foto di instagram misalnya atau di facebook itu orang lain bisa dengan mudah mengambil foto itu nah itu salah satu bentuk kejahatan di internet bagaimana caranya supaya kita bisa aman berinternet oke next kita lihat tips berinternet berinternet tehat dan aman nah saya mengutip dari kementerian kominfo jadi disana disebut ada istilah yang namanya literasi digital ya literasi digital itu artinya pengetahuan dan kecakapan kita dalam menggunakan teknologi digital nah di dalam literasi digital itu ada 4 kurikulum ya ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam berinternet sehat dan aman nah yang pertama itu adalah digital skill digital skill berarti kemampuan kita dalam memanfaatkan perangkat keras dan lunak pada digital technology nah berarti dalam hal ini bagaimana kita memaksimalkan penggunaan teknologi digital untuk hal-hal yang bermanfaat kemudian meningkatkan kreativitas dan menambah potensi diri ya jadi selain kita menggunakan misalnya contoh-contoh telepon pintar kita kita gunakan untuk nelfon atau whatsapp gitu ya atau sumber sosial media atau yang paling sering itu remaja adalah main game gitu ya selain itu kita juga bisa memanfaatkan telepon pintar kita itu untuk untuk menambah potensi diri meningkatkan kreativitas jadi teman-teman bisa sekarang lihat video-video yang bisa menambah ilmu yang bisa meningkatkan potensi diri gitu ya macam-macam bisa belajar memasak belajar menjahit atau misalnya bagaimana memperbaiki motor dan segala macam nah itu harus dimanfaatkan semaksimum mungkin nah itu namanya digital skill kemudian ada istilah namanya digital culture digital culture itu artinya kemampuan kita dalam membangun wawasan kebangsaan gitu ya maksudnya adalah dalam berinteraksi dengan di internet kita harus selalu memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada di negara Indonesia jadi teman-teman harus menjadi netizen yang sopan dan beretika gitu ya dan next ada istilahnya digital ethics digital ethics berarti kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dan mengembangkan tata kelola etika digital nah kenapa ini penting salah satu karakteristik dari ruang digital itu adalah borderless jadi tidak ada batasan waktu tidak ada batasan geografis apapun yang kita tulis apa yang kita upload itu semua orang bisa melihat semua orang bisa mencurinya semua orang bisa mengambilnya gitu ya jadi kalau misalnya tadi kata mas Rana itu istilahnya CV online jadi orang bisa dengan mudah melihat apa yang kita tulis nah hati-hatilah meninggalkan jejak digital ada istilah yang menyebutkan bahwa jejak digital itu pedih makanya hati-hatilah teman-teman dalam meninggalkan jejak digital oke yang terakhir itu ada istilahnya digital safety nah ini adalah kemampuan kita untuk melihat dan menyadari pentingnya perlindungan diri nah ini juga sangat penting sekali diketahui ya beberapa bentuk digital safety itu misalnya tidak menyebarkan informasi pribadi nah contoh sederhana kayak misalnya teman-teman lagi liburan lagi liburan ke Bali kemudian kita upload di media sosial kita misalnya di Instagram gitu foto sekeluarga kemudian dengan caption lagi liburan di Bali sekeluarga nih seminggu misalnya nah itu kan informasinya bersama-sama pribadi ya nah untuk orang-orang yang bernyat jahat itu bisa dimanfaatkan gitu ya jadi ketahuan rumahnya kosong gitu ya kemudian tidak berbagi password atau pin dengan orang lain nah ini sifatnya sangat rahasia jangan sampai teman-teman berbagi password dan pin dengan orang lain dan ketika kita membuat suatu akun misalnya akun Instagram atau Facebook gitu ya atau membuat suatu password itu biasanya selalu disarankan untuk membuat variasi ya misalnya kayak huruf besar huruf kecil kemudian ada angka ada huruf gitu ya kemudian huruf huruf O kita ganti dengan angka 0 gitu ya kemudian huruf I kita ganti dengan angka 1 dan segala macam gitu ya dan yang penting sekali itu hati-hati dengan malware makanya jangan pernah jangan pernah mengklik mengakses website-website pornografi gitu ya atau situs-situs dewasa website film ilegal karena itu penuh dengan virus penuh dengan malware ya jadi tidak hanya merusak perangkat kita tidak hanya merusak handphone kita atau laptop kita tapi juga bisa mencuri data-data kita ya jadi teman-teman juga harus tahu ini nah ini ada sedikit hal-hal penting lainnya yang saya tambahkan ya yang pertama itu adalah disiplin dalam menggunakan teknologi digital nah disiplin berarti jangan habiskan waktu jangan terlena dengan dirinya maya bisa manfaat manfaatkan waktu teman-teman untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat ya kemudian maksimalkan pengunduran teknologi digital untuk hal-hal yang bermanfaat ya tadi sudah saya singgung di depan manfaatkan untuk mengembangkan potensi diri misalnya teman-teman bisa upload video kreatifnya teman-teman gitu ya misalnya video sedang memasak atau misalnya do it yourself membuat sesuatu yang berkreasi gitu ya kemudian di upload ke youtube dan segala macam gitu ya atau yang hobi menulis bisa menulis di blog misalnya ya kemudian perhatikan kenyamanan dan keselamatan dalam berinternet ya jadi ini lebih ke ergonomis ya perhatikan kenyamanan teman-teman kalau berinternet itu sering bikin kita lupa waktu ya candu sebenarnya berinternet perhatikan jadi ketika berinternet itu duduklah dengan posisi yang nyaman misalnya ketika duduk gitu ya jadi tulang kunggungnya bisa sehat kemudian jangan terlalu dekat dengan laptop atau handphone gitu ya dan usahakan jangan berlama-lama di depan layar gitu ya kemudian yang terakhir saya ingatkan kembali bahwa interaksi langsung tidak bisa digantikan oleh dinamanya jadi seasik apapun kita main game seasik seseru apapun isinya instagram tiktok apa segala macem ya itu tidak bisa menggantikan interaksi sosial jadi selama kita dalam pandemi ini ya kita memang terbatas interaksi dengan teman-teman misalnya di sekolah teman-teman geng teman les segala macem tetapi teman-teman bisa maksimalkan interaksi dengan keluarga di rumah ya dengan adek dengan kakak dengan kakek nenek dengan orang tua gitu ya karena interaksi langsung itu luar biasa manfaatnya untuk kita oke sekian dulu dari saya semoga teman-teman bisa banyak mengambil manfaat terima kasih banyak sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan mbak Itan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu untuk pemaharannya ini tadi saya sudah highlight beberapa ya bu ya bahwa sebenarnya tadi yang sudah kita bicarakan sebelumnya digital itu pasti akan sangat berguna bagi kehidupan kita tapi lagi-lagi kita harus bijak dalam menggunakannya betul tidak ibu oke selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi kedua yaitu mengenai digital safety yang akan disampaikan oleh bapak Anwar Fatah STMTI kepada bapak Fatah halo bapak Anwar halo selamat siang selamat siang bapak bagaimana bapak kabarnya hari ini baik-baik kabarnya baik masih semangat bapak untuk menyampaikan materinya iya masih baik bapak kepada bapak Anwar untuk menyampaikan materi dapat dilakukan selama 20 menit dan kepada bapak Anwar dipersilahkan oke oke materi saya sudah kelihatan sudah sudah bapak oke terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rekan-rekan para mahasiswa pelajar dan bapak ibu hari ini saya diminta untuk membawakan materi terkait dengan kerentanganan keamanan ya pada suatu suatu situs ya atau website dan aplikasi-aplikasi digital jadi banyak saat ini memang kalau kita lihat perangkat-perangkat atau device yang terhubung ke internet gitu ya yang memang sih dari sisi apa keperluan terus manfaatnya banyak sekali ya jadi kita bisa mendapatkan informasi dari situs-situs internet ya misalnya tutorial atau misalnya aplikasi-aplikasi yang memang membantu kita untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari gitu ya tapi kalau kita lihat aplikasi-aplikasi tersebut kita bisa akan terjadinya peretasan ya atau misalnya terjadinya hacking ya terhadap situs-situs atau aplikasi digital yang kita miliki perkenalkan saya Anwar Fata STMTI saya adalah cyber security officer di suatu perusahaan yang ada di Kalimantan oke berbicara mengenai kerentanan serangan cyber ada beberapa tipe-tipe yang kalau kita mau lihat itu semuanya kalau kita kategorikan adalah tipe dari malware jadi ada yang disebut namanya ransomware jadi ransom ransom itu adalah tempat makanan gitu ya jadi jadi kalau kalau misalnya website situs atau misalnya aplikasi atau perangkat laptop kita atau misalnya PC kita yang sudah diretas jadi biasanya kalau ransomware ini dia nanti meminta imbalan ya jadi data-data yang tadinya ada di komputer nanti tiba-tiba modelnya ke-encrypt semua jadi kita nggak bisa buka file-file kita data-data kita sehingga kalau kita mau buka makanya nanti ada kode khusus yang dikirim dari hackers ya sehingga kode tersebut kita mesti bayar ya untuk membuka enkripsi dari file-file kita atau data-data kita jadi itu sangat berbahaya sekali kemudian ada yang namanya spareware kalau spareware ini biasanya ada misalnya kita sering download ya suatu game atau aplikasi yang ada di dunia maya gitu ya biasanya setelah kita download memang aplikasi tersebut jalan tetapi ada kode khusus yang sudah dipasang dalam suatu aplikasi tersebut jadi kalau aplikasi tersebut running maka akan menyebabkan perangkat kita akan dimasuki oleh virus atau spyware ya untuk nantinya dia bisa memata-matai kita dari sisi misalnya keylogger misalnya apa yang kata sandi yang kita ketik bisa program tersebut jalan dengan sendirinya itu yang menyebabkan bisa terjadinya peretasan kemudian ini adware ada juga namanya adware jadi kalau misalnya kita kena adware itu biasanya ada iklan semacam iklan yang masuk ke komputer kita atau perangkat laptop kita jadi dia semacam iklan yang berjalan yang tanpa kita sadari itu berjalan melalui ketika kita mengakses suatu website jadi hati-hati teman-teman atau rekan-rekan ketika mengakses situs yang atau mengupload atau mendownload suatu aplikasi yang ada di internet gitu ya kemudian ada lagi yang namanya Trojan jadi pernah dengar pernah nonton gak sih ada dulu yang namanya Kuda Trojan jadi pada film itu film di zaman Romawi gitu ya ketika dia mau memasuki suatu benteng jadi yang diselundukkan itu adalah semacam kuda gitu ya kuda yang di dalamnya udah ada pasukan gitu jadi ketika benteng tersebut gak bisa dimasuki maka satu-satunya jalan adalah memasukkan kuda kuda tersebut dan di dalamnya ada manusia yang nantinya bisa untuk melakukan attack ya jadi modelnya kayak gitu jadi pertama-tama modelnya kayak diselundukkan gitu model kayak aplikasi yang kira-kira normal aja tapi di kode kode di dalamnya sudah disusupin ya kemudian ada virus disini kalau virus ini memang sama juga hampir sama ya disusupin biasanya ini dari email atau misalnya email kita yang kita buka atau misalnya ada link yang model yang kayak pising gitu ya yang tidak bisa yang kita ketika klik gitu menuju ke website yang sudah ada perangkap untuk melakukan sudah dipasangi adanya virus disitu ya itu adalah tipe-tipe dari malware jadi ada juga ketika kita mengklik satu email ya jadi kalau misalnya ada email gitu ya email tiba-tiba kita klik gitu ya jadi nanti mengarahkan ke situs mana gitu ya yang tidak website yang tidak yang tidak dipasangi untuk website untuk jahat gitu ya jadi ketika kita itu yang disebut namanya phishing phishing link jadi phishing itu adalah kayak semacam memancing gitu ya jadi biasanya hackers itu untuk memancing yang yang di attack itu nantinya biasanya dia pancing dengan link palsu gitu ya ketika orangnya tidak sadar oh ternyata link yang saya klik itu ternyata mengarah ke website yang memang sudah ada perangkap di dalamnya gitu ya kemudian ada spam email jadi biasanya kita kita pernah gak sih dapat spam email yang terus menerus gitu ya di email kita gitu ya jadi kalau misalnya kita ke inbox kita biasanya ada spam ya di spam itu dia biasanya untuk semacam promosi terus iklan-iklan gitu ya jadi yang sebenarnya email tersebut kita tidak inginkan tapi email itu biasanya datang karena kita pernah mengisi aplikasi atau form yang secara tidak langsung kita tidak sadar bahwa kita telah menyetujui untuk dikirimkan suatu iklan iklan di dalam email tersebut kemudian pertanyaannya adalah apakah email kita aman gak sih teman-teman tekan-tekan kalau kita mau ngecek kira-kira aman atau tidak email kita itu bisa kita ke sini monitor.firefox.com ketika kita masukkan alamat email nanti kita lihat apakah email kita itu sudah di retas atau tidak saya kasih contoh saya coba ke sini ini email saya saya masuk ke yang namanya hub ibin pwinet .com jadi ketika saya masukkan email kira-kira email saya sudah pernah diretas atau enggak nanti di sini datanya di bawah itu sudah muncul di sini bahwa sudah ada kebocoran di email Anda terkait apa pernah daftar di namanya Bukalapak pernah juga di webhouse kemudian ada data email juga pernah saya akses di kanpa kemudian ada juga di sini kemudian di sini di Nitro dan lain-lain sama Tokopedia jadi kalau saya begini bahwa ternyata email saya ini sudah pernah bocor ke hackers jadi kalau misalnya begini nanti kita ada biasanya kita ubah password kita secara berkala dan kita buat passwordnya juga dengan yang lebih strong atau kuat oke ini jenis-jenis konten yang ada jadi di web ketika kita browsing kita ada berita bohong terus pornografi ujaran kebencian penjudian narkoba ini kan banyak banget nih atau phishing dan malware tadi gitu ya jadi kita harus lakukan apa biasanya kita laporkan konten-konten tersebut bisa kita laporkan ke situs ini kominfo atau ke polisi online yang tadi yang pembicaraan narahumber yang lain yang pertama tadi mengatakan bahwa oh kalau ini konten-konten itu bisa kita laporkan ya kalau dia bersifat negatif gitu ya kemudian bagaimana sih kita menghindari yang tadi tuh yang banyak tuh tadi ya misalnya ada adware terus ada virus terus ada spyware terus ada adware juga ya jadi iklan-iklan itu kita pertama itu biasanya kita aktifkan yang namanya tuh authentication faktor jadi di setiap email di media sosial apa itu yang disebut tuh authentication faktor bahwa selain password sebagai keamanan ada tambahan keamanan lain bisa berupa SMS jadi SMS atau ada namanya authentication aplikasi autentikasi jadi kalau misalnya password aja ketika diretas passwordnya tapi kita kan punya handphone gitu ya sebagai tambahan gitu jadi biasanya OTP-nya dari aplikasi atau misalnya dari sosial media tersebut dikirim ke handphone kita dan OTP-nya itu cuma bisa kita lihat gitu sebagai pengaman jadi itu tambahan jadi bisa nanti bisa dibuka di sini cara buat OTP-nya true authentication faktornya bagaimana kita bisa buat jadi rekan-rekan bisa melakukan yang namanya true authentication faktor dan kita bisa buat sebagai pengaman tambahan kemudian ada perangkat finger ID gitu ya ini juga sebagai pengaman jadi sidik jari gitu sidik jari kita yang udah kerekan bisa dijadikan sebagai tambahan keamanan untuk di smartphone kita atau di perangkat iPhone kita dan lain-lain jadi kan sidik jari ini memang khusus ya orang tertentu yang semua di seluruh dunia nggak sama sidik jari jadi cuma kita yang yang punya gitu ya yang bisa mengakses ke device kita baik itu laptop dan lain-lain kemudian juga bisa dengan wajah kita gitu ya jadi wajah kita bisa sebagai pengaman gitu ya jadi kita kita coba lihat di gambar sini gitu ya jadi dia bisa pasenya ini sebagai pengaman gitu ya kalau pasenya cocok baru dia bisa mengakses ke device yang ada gitu ya jadi kalau udah selesai berhasil ini dia bilang sudah bisa ter-setup gitu ya jadi seperti itu jadi sangat mudah sekali kalau kita mau membuat juga gitu ya autentikasi dengan face ID ya kemudian password password itu kita bisa upamakan sebagai pakaian dalam bahwa di dan dia setiap hari kita ganti kemudian dia pripat gitu ya dan kemudian jangan pernah di share ke orang lain jadi password juga gitu jadi teman-teman rekan-rekan password itu sama jadi kita setiap kita setiap waktu kita ganti minimal misalnya satu bulan sekali atau dua minggu sekali kita ganti password kita jadi itu dari sisi keamanan kemudian kita password itu nggak boleh disebar ke orang lain password itu cuma kita yang tahu gitu kemudian dan jangan pernah men-share ke orang lain password kita oke oke ini ada password strength gitu jadi kalau membuat suatu password ini kalau misalnya kita buat password 123456 kira-kira cepat ketahuan nggak iya ketahuan banget gitu ya bahwa kemungkinan password kombinasinya cuma 123456 atau modelnya dan dia bisa di-hack kalau waktunya adalah 0,20 millisecond atau milidetik ini unsafe ini juga misalnya query 123456 ini bisa di-hack kira-kira 13 jam ini tidak skur gitu ya jadi kalau kita mau buat password kita juga bisa menguji password kita ini kalau saya buat kira-kira hackers agak mudah atau nggak gitu ya coba kita lihat disini saya share kita coba membuat namanya kita ke situs ini how secure my password jadi kalau kita mau masukkan password saya disini nanti kira-kira saya masukkan 1234567890 nanti kira-kira oh ini ternyata passwordnya bisa di-crack secara cepat tapi kalau saya masukkan misalnya 12345 terus saya kasih dolar gitu ya ini agak dolar 123 jadi bisa satu menit jadi seperti itu kita bisa menguji kita buat password kita sesuai dengan apa yang kita mau dan kita bisa tahu tiket keamanan password kita seperti apa gitu ya kemudian ada kukis di browser kukis itu bukan kue tapi adalah histori daripada akses keamanan kita jadi kalau kita mau akses ke ini jangan lupa oh nanti kukisnya kelihatan histori-histori daripada apa yang kita akses itu bisa diakses oleh orang lain jadi berhati-hati biasanya kita hapus kukis ini secara berkala sehingga histori dari akses ke website mana yang kita punya itu bisa lebih aman gitu ya dan kalau begitu oh ya sudah kalau gitu nanti pakai yang mode yang namanya e-cognito e-cognito ini biasanya bisa kita akses web-web tapi dia tidak menyimpan case atau histori dari akses internet yang kita lakukan jadi lebih aman ya baik Bapak Ander Maaf Bapak untuk waktu pemaparannya tinggal 5 menit ya Bapak boleh baik oke selain itu kita bisa update antivirus jadi jangan lupa di laptop atau device kita jangan lupa secara berkala kita akses kita pasang antivirus ya dan kita secara berkala kita mengupdate antivirusnya jadi bisa terbebas dari yang tadi kerentanan cyber ya misalkan hardware malware dan lain-lain kemudian jangan kalau ada public WIP seyogianya enggak mengakses ke public WIP jadi biasanya ada penetrasi melalui public WIP dan itu bisa kita di di monitoring dari sisi aksesnya gitu ya kemudian kita aktifkan notifikasi kalau ada handphone kita kita ada notifikasi ternyata ada yang masuk ke akun kita gitu misalnya ke gmail atau ke email perutahan dan lain-lain atau email di universitas kita biasanya ada notifikasi yang dihubungkan ke perangkat device kita bahwa ada yang mencoba masuk melalui akun kita kira-kira ini benar kamu atau enggak gitu ya seperti itu kemudian kita install yang namanya add-on atau extension yang kira-kira untuk melakukan suatu proses block gitu ya jadi kita bisa block namanya add block jadi ada iklan kita bisa nge-block dan lain-lain yang berupa iklan atau pop-up gitu ketika kita melakukan akses ke internet oke kemudian jangan pernah mengklik ya misalkan suatu link yang tidak dipercaya kira-kira kalau Anda bilang oh ini linknya enggak 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 dipercaya enggak cocok bukan ini sih kayaknya biasanya kita kalau pas siswa itu biasanya tertarik kalau misalnya dapat hadiah misalnya kuota gitu ya kuota 35 gigat ini tolong linknya disebar ternyata link tersebut adalah berupa scam gitu ya scammer dan lain-lain atau misalnya bukan hadiah malah-malah kita yang data-data kita bisa diambil gitu ya jadi toolsnya ini kita bisa cek kira-kira tools yang untuk mengecek keamanan website nanti bisa ditunjungi disini namanya skuri gitu ya nanti tinggal masukkan misalnya detik.com oh kira-kira detik.com aman enggak sih detik.com oh ternyata dia aman gitu ya disini ada hijau gitu ya nanti kalau misalnya situs lain tinggal masukkan aja dia warna kuning atau warna merah gitu kalau warna merah teman-teman enggak usah masuk akses ke situs-situ untuk mengecek ada juga banyak ya sebenarnya situs-situ yang bisa fit untuk melakukan pengecekan keamanan kita ini juga siteguarding.com juga bisa ya oke mungkin itu materi yang saya bisa bawakan mudah-mudahan kita bisa menghindari dari serangan atau kerentanan dari serangan cyber terima kasih rekan-rekan saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Bapak Anwar untuk memahat para materinya tadi penting banget nih teman-teman karena banyak tips and tricks yang sudah disampaikan Bapak Anwar untuk kita supaya kita bisa menjaga akun-akun kita agar tidak mudah diretas nah untuk teman-teman semuanya diingatkan kembali untuk senantiasa memperhatikan ya materi-materi yang dibawakan oleh narasumber dan untuk peserta yang ingin bertanya dapat dituliskan di kolom chat menggunakan format nama instansi nomor imani dan jenis imani yang digunakan dan pertanyaan ditujukan kepada siapa kepada 10 10 pertanyaan yang terpilih nanti akan ada hadiah yang menarik nah untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu materi ketiga yang akan membahas mengenai digital culture yang akan disampaikan oleh Ibu Mila Carmilla Sitompul selamat siang Ibu Mila maaf kepada Bapak Anwar untuk screennya bisa di end screen pak end screen iya terima kasih terima kasih Bapak Anwar maaf Bapak belum di end share screen belum iya apa bisa dari itu ya tidak bisa Bapak dari tempat Bapak terima kasih saya keluar dulu ya baik Bapak mungkin sambil kita menunggu diingatkan lagi kepada teman-teman untuk selalu mengikuti media sosial cyber kreasi ya karena akan banyak informasi-informasi yang pastinya akan menambah pengetahuan kita sudah selesai Mbak baik terima kasih Bapak Anwar selanjutnya mungkin kita bisa memanggil Ibu Mila Karmila Citompul selamat siang Ibu Mila maaf Ibu untuk suaranya belum masuk ya bagaimana Ibu kabarnya siang hari ini Alhamdulillah sehat Bu wah semangat nih kayaknya walaupun sebagai pembicara ketiga semangatnya masih tak membare ya Ibu ya iya baik kepada Ibu Mila untuk materi dapat disampaikan dalam 20 menit dan dipersilahkan selamat sore saya siapa dulu Ibu Reno yang saya hormati Pak Fata Pak Anwar dan teristimu bagi moderator kita Bu Intan Pada hari ini yang saya akan mematalkan materi saya yaitu internet dan potensi peningkatan sumber daya manusia di era 4.0 terima kasih mohon maaf Ibu apakah perlu kita bantu untuk share screennya iya sudah di kirimkan sama oh jadi mau di share screen dari kami saja iya atau Ibu bisa share screen sendiri selamat menikmati baik Ibu untuk materinya sudah kami bantu untuk share screennya silahkan untuk menyampaikan materinya selamat menikmati selamat menikmati oke materi saya sudah baik Pak Ibu dan siswa dan para pelajar ini kita akan yang mengenai revolusi industri 4.0 merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia sendiri perkembangan teknologi dan informasi terjadi begitu cepat dampak era revolusi industri 4.0 ini tentu sangat besar bagi dunia industri juga perilaku di masyarakat maksudnya di Indonesia ya kita lihat bahwa perkembangan teknologi contohnya di perusahaan Suzuki tenaga yang dipakai adalah tenaga mesin bukan lagi tenaga manusia kemudian dalam bidang industri yang sebelumnya masih mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksi barang namun saat ini barang dibuat secara masal dengan menggunakan mesin dan berteknologi canggih keadaan seperti ini dikenal sebagai revolusi industri 4.0 ini contohnya di Jepang industri makanan mereka menggunakan robot untuk membuat solusi dengan topingnya tidak dapat dipungkiri perlahan semua beralih ke arah digital sehingga interaksi antara manusia tidak lagi tidak terelakan semua pembunuhan kebutuhan kini sudah tersedia secara digital mulai dari jual beli jasa hingga transaksi pembayaran revolusi industri 4.0 merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang memanfaatkan mesin sebagai tenaga pembera dan pemproses revolusi industri ini hadir untuk menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang revolusi industri 4.0 ini menginteraksikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi dampak era revolusi industri 4.0 adalah dalam penerapannya tidak lagi memberdayakan tenaga kerja manusia sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi dengan demikian tingkat efektivitas dan efisiensi waktu bisa meningkatkan di mana waktu merupakan hal vital dalam dunia industri di samping manfaat revolusi industri 4.0 terhadap bidang perindustrian manfaat teknologi juga bisa dirasakan oleh semua orang saat ini akses internet kapan saja dan di mana saja dengan adanya internet sangat mudah maksudnya dalam dunia industri bahkan sampai di saat ini bahwa dengan adanya internet semuanya bisa kita akses dan penggunaan dan penggunaan waktu yang sangat efisien sangat menguntungkan bagi perusahaan next sehingga kata kuncinya adalah internet menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 makanya internet ini sangat penting dalam kehidupan manusia klasifikasi pemanfaatan internet oleh para siswa pengguna internet di kalangan siswa sekolah saat ini cukup luar biasa yaitu sebagian besar 65,93% menjadi pengguna internet kelas berat sebanyak 23,25 orang ini menjadi pengguna internet kelas sedang dan sisanya 8,79% yang menjadi pengguna internet kelas ringan mengapa? karena pada saat ini siswa sangat membutuhkan internet untuk mempelajari apa yang sudah disampaikan di sekolah dan sangat penting dalam hal ini penggunaan pembelajaran dari atau dampak dampak pengguna internet terhadap siswa dampak positifnya internet bermanfaat sebagai media informasi ini maksudnya internet ini sangat dibutuhkan oleh siswa dalam mencari informasi dalam pembelajaran para siswa mendapatkan manfaat luar biasa dalam internet sebagai media informasi bisa mengetahui apa saja yang mereka inginkan di dalam hal pembelajaran sehingga internet ini sebagai informasi yang lebih akurat dan lebih baik lagi dan siswa juga tidak akan keolahan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru para siswa juga mendapatkan manfaat internet sebagai media komunikasi siswa bisa berkomunikasi dengan teman dan guru dengan adanya internet dan bisa memudahkan komunikasi apabila jarak tumbuh yang mereka ini dapatkan bisa mencari solusi dengan adanya internet kemudian internet bermanfaat sebagai media belajar para siswa yang mendapatkan manfaat internet sebagai media belajar dan ini sangat penting bagi siswa pada masa pandemi ini internet ini merupakan media untuk mereka bisa belajar baik belajar mandiri maupun belajar kelompok internet bermanfaat sebagai media hiburan siswa juga bisa mendapatkan tempat untuk menghibur diri contohnya mereka bisa bermain game kemudian bisa mengeluarkan kompetensinya atau talentenya mengenai vokal solo dan mereka juga bisa melihat melihat apa yang bisa menyenangkan diri yang bermanfaat dan bisa memberikan suatu rasa enjoy atau santai apabila mereka dalam keadaan istirahat kemudian internet juga sebagai media bisnis dan perdagangan karena sekarang siswa itu bisa juga berdagang dengan adanya internet bisa dengan belanja online atau jual online itu bisa mereka gunakan internet next dampak negatif internet menyebabkan sifat sosial pada siswa itu berkurang ini memang banyak kita temui bahwa siswa yang sudah fokus dengan internet rasa keteluargaan dan jiwa sosialnya kepada temannya sangat berkurang apalagi bagi lingkungannya kemudian internet menyebabkan pola interaksi siswa berubah disini juga mereka mendapatkan dengan mereka lebih fokus di internet mereka bisa memperhatikan cara interaksi bergaul kepada siswanya kepada teman-temannya apalagi dengan memperhatikan fashionnya atau memperhatikan cara karakter teman-temannya kemudian internet menyebabkan siswa mengetahui asusila grafi nafsa dan sebagainya ini juga sangat berbahaya bagi siswa apabila ini menyebabkan internet ini dalam dampak negatifnya ini bisa mengetahui hal-hal yang kurang berkenan dengan agama apalagi ini melihat sesuatu yang kurang pantas tidak sesuai dengan umurnya bahkan ini mengenai narkotika bisa juga mendapatkan informasi dari internet dan ini juga sangat berbahaya dan saya sampaikan ini jangan sampai siswa kita bisa bisa memanfaatkan internet ini dengan hal negatif kemudian internet menyebabkan siswa mengetahui tindakan kejahatan ini juga sangat berbahaya bagi siswa apabila di internet mereka mengetahui cara untuk melakukan kriminal atau sesuatu untuk meniru yang tidak baik untuk itu saya sebagai ini kepala sekolah dan juga orang tua yang menghimbau juga orang tua tetap mendampingi anak-anaknya dalam pemakaian internet baik di sekolah maupun di luar sekolah yang bisa mendapatkan dampak negatif yang tidak baik bagi siswa kita next menuju kualitas industri 4 revolusi industri 4.0 dalam pendidikan dengan berinternet perkembangan teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak yang luar biasa positif dari berbagai aspek kehidupan termasuk juga di dalam era industri 4.0 sistem pendidikan yang dilukung dengan teknologi internet telah menghasilkan metode pembelajaran jauh yang dapat digunakan oleh pihak pengajar dan pelajar di sekolah oleh karena itu saat ini internet memiliki peran penting sebagai sarana peninjang perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia jadi ini kita ketahui bahwa internet ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita apalagi bagi sekolah terutama bagi siswa dan pelajar yang dimana selama ini kita secara manual kita belajar di sekolah yang kita dapatkan hanya sampai yang sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan di dalam peraturan pemerintah sementara dengan adanya di sekolah internet ini maka guru dan siswa bisa melihat atau mengetahui mengakses bagaimana metode pembelajaran apalagi di masa pandemi ini yaitu pembelajaran jarak jauh dapat digunakan oleh guru dan siswa guru juga bisa mengakses itu yang mengakses itu perangkat-perangkat pembelajaran dan bisa juga mengetahui media atau alat seraga yang bisa digunakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini next manfaat utama yang didapatkan dari kegunaan internet di bidang pendidikan adalah sebagai sarana mencari informasi terlebih lagi informasi yang terdapat di internet lebih update dari buku maupun perpustakaan jadi di sekolah kita ketahui bahwa kita memiliki perpustakaan tapi di dalam internet kita bisa lebih update informasi daripada kita pergi ke perpustakaan meminjam buku maka siswa lebih cepat untuk mengakses informasi itu di internet lebih cepat dan itu efisiensi untuk menggunakan internet ini lebih disukai oleh siswa daripada keperpustakaan meminjam buku dapat dikatakan bahwa hampir semua informasi mengenai pendidikan dapat kita akses melalui internet antara lain seperti materi pelajaran kurikulum silabu sosial pelajaran maupun cara mengerjakannya dan ini juga sangat membantu siswa dan pengajar dimana di dalam internet informasi itu bisa cepat didapat siswa dan guru apalagi ini mengenai administrasi pembelajaran yang harus diselesaikan yang sudah diberikan limit maka siswa dan guru juga bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka tepat waktunya selain itu internet juga mempermudah untuk mencari referensi literatur hanya dengan mengertikan kata kunci sesuai dengan kebutuhan maka akan langsung mendapatkan informasi yang sesuai dengan kata kunci letra tersebut dan ini juga sangat memudahkan dan sangat membantu apabila kita ingin mengetahui sesuatu dengan mengetik kata kuncinya dan kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan bahwa informasi itu lebih dahulu kita dapatkan dan bisa kita ketahui tanpa lagi bertanya kepada orang lain selain itu pemanfaatan teknologi internet yang sedang marak dilakukan saat ini adalah sistem pendidikan jarak jauh pendidikan jarak jauh ini dapat ditemukan di sejumlah universitas yang menyediakan program kuliah online memungkinkan mahasiswanya untuk melaksanakan kuliah tanpa hadir ke universitas tersebut hal ini juga telah dilakukan di berbagai sekolah di masa pandemi ini dan ini yang kita alami selama satu tahun lebih mahasiswa belajar di rumah secara online dan tidak masuk ke kampus dan itu juga membantu membantu mahasiswa untuk mengikuti perkulian tanpa tidak khawatir tidak hadir lagi ke kampus tetapi dengan memudahkan dengan ada internet dia bisa belajar dengan program kuliah online dengan kita juga dapat mengakses modul pembelajaran dari jarak jauh tanpa khawatir dimanapun kita berada internet juga memiliki peran penting untuk para pelajar dalam mencari beasiswa melalui internet kamu dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai beasiswa di dalam maupun di luar negeri secara lebih luas dan ini juga sangat membantu ya membantu siswa dan mahasiswa dalam belajar mereka juga tidak akan ketinggalan ketika di internet mereka bisa mengakses modul pembelajaran tanpa mereka juga khawatir akan ketinggalan pembelajarannya atau perkulihannya dan mereka juga bisa mencari informasi beasiswa yang bisa mereka dapatkan melalui internet dan bisa mengetahui informasi yang lebih lanjut lagi baik dalam negeri maupun di luar negeri secara lebih luas lagi next jadi kesimpulannya revolusi industri 4.0 merupakan perubahan dalam bidang industri dimana untuk memproduksi suatu barang memangkatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemproses dimana kuncinya adalah pelaksanaan melalui internet dengan penguasaan terhadap internet maka kualitas sumber daya manusia yang harapkan misalnya akan dapat berbuat banyak di era industri 4.0 maka kita sebagai ini siswa dan pengajar dengan adanya revolusi industri dan juga dengan pemakaian internet sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas terutama ini mengenai pendidikan ya kita cukup bisa terbantu dengan adanya internet dan ini revolusi industri juga membantu juga perekonomian kita lebih maju lagi dan bisa berdaya saing dengan negara lain demikian pemaparan saya pada hari ini terima kasih baik terima kasih ibu Mila atas memaparannya jadi kalau misalnya kita bisa kita highlight untuk materi dari ibu Mila tadi ibu menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM itu kita bisa menggunakan media ya ibu ya dimana di media itu kita pasti akan mendapatkan dampak-dampak walaupun meskipun ada dampak positif dan ada dampak negatif untuk dampak positifnya seperti siswa-siswa bisa menggunakan media sebagai media informasi lalu bisa juga sebagai media pembelajaran dan media komunikasi terima kasih ibu atas pemaparan materinya selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir yaitu kita akan membahas mengenai digital ethics yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Hussein MPD selaku dosen Paca Sabjana Universitas Negeri Medan selamat siang Bapak maaf Bapak untuk suaranya belum masuk selamat sore Mbak Intan iya Bapak selamat sore oh udah sore apa ya oh iya sudah jam setengah empat ya Bapak iya iya Bapak masih tetap semangat nih Pak untuk menyampaikan materi terakhir insya Allah baik kepada Bapak Rahmat untuk penyampaian materinya selama 20 menit dan kepada Bapak Rahmat dipersilahkan baik sudah kelihatan Mbak Intan sudah Bapak untuk share screennya sudah terlihat sudah ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya salam sehat selalu pada kita semuanya baiklah terutama ini kepada anak-anak kami dan adik-adik kami mahasiswa siswa pelajar salam semangat selalu kepada adik-adik terutama generasi milenial ini nah saya diberi kesempatan untuk sebagai penutup ya pemungkas daripada webinar kita pada sore hari ini semoga apa yang akan saya sampaikan ini akan menjadi sesuatu yang menambah wawasan kita di dalam hal berselancar di dunia maya dengan judul santun kreatif dalam berinovasi di dunia jidita baik nah ini sebagai ilustrasi tadi sudah banyak disampaikan terutama dari ibu ibu yang pertama penyaji kemudian maaf namanya tadi ibu ibu apa ya tadi kok lupa ini ibu reno ya ibu reno ya yang sudah mengawali kemudian dilanjutkan oleh Pak Anwar tadi yang banyak sudah mengulik tentang ya keamanan tetapi juga masalah kejahatan yang mungkin muncul di dalam berselancar tadi juga disampaikan oleh ibu Mila juga dampak-dampak positif dan negatif daripada berselancar nah ini kalau kita lihat ilustrasi seolah-olah hanya dengan menunjukkan jari kita ke depan layar itu akan terbuka semua jendela dunia ya apa saja bisa terbuka apa saja bisa kita dapat dengan hanya memberikan kata kunci ya titik saja pun kita berikan di kata kunci ya maka Mbah Google akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang kita inginkan nah kepada para mahasiswa anak-anak kami di tingkat SLTA dan SNP ya kita diharapkan juga harus ya mempunyai etika ya di dalam berselancar di dunia maya baik kita sebagai pengguna maupun kita sendiri sebagai yang aktor dalam melaksanakan berkomunikasi dalam menyebarkan informasi di dunia maya di dunia digital hal ini internet nah informasi digital apa dan bagaimana disampaikan selayaknya dan seharusnya nah banyak hal yang sudah kita lihat kita dapat dan kita peroleh ya bagaimana informasi yang diberikan tidak hanya di dunia internet juga yang kita dapat dari hanya mengetik ya di gazet kita nah begitu banyak informasi yang diberikan dengan ragam yang bermacam-macam dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari yang baru mengenal dunia maya termasuk juga bagi yang sudah pakar yang sudah berkecimpung di dunia maya ya baik itu yang positif maupun yang negatif nah tadi juga sudah disampaikan ya bagaimana positif dan negatif nah berita yang kita dapat informasi yang kita dapat di dunia maya itu awalnya kita beranggapan itu seharusnya adalah fakta-fakta atau bukti-bukti nyata ya informasi yang benar yang dapat kita terima namun demikian dengan kesempatan maraknya dan semakin ya meningkatnya dikatakan tadi oleh Ibu Mila juga dengan revolusi industri 4.0 4.0 dan bahkan sudah 5.0 ya mendekati nah berita-berita hoax justru merajalela nah masalahnya bagaimana kepada anak-anak kami kepada kita semuanya pengguna ini dengan baik dengan cermat dan cerdas menyaring memilih dan memilah informasi termasuk juga dalam menyampaikan informasi nah contoh kita lihat misalnya di salah satu berita kabar mencantupkan tautan link dengan alamat situs untuk menaktifkan paket internet gratis nah itu tadi dikatakan paket ini nanti apabila kita klik linknya akan kita mendapatkan internet gratis itu beritanya dengan judul kuota 100GB gratis selama lockdown COVID-19 of virus corona nah kita terutama yang masih anak-anak muda yang milenial jangan kan yang masih muda termasuk saya sendiri bisa terkecoh kalau tidak hati-hati di dalam membaca mencermati informasi yang masuk ke dalam tidak hanya kepada di gazet kita terutama yang paling sering ada gazet kita karena sering masuk WA yang sampaikan oleh Pak Pak tadi Pak Anwar mungkin sudah teretas sudah teretas pengaman kita maka kita dengan mudanya mendapatkan 100GB jangan kan 100GB dengan 10GB saja anak-anak sudah merasa bagaimana untuk mendapatkannya maka dengan itu kita kliklah yang ini apalagi diyakinkan saya sudah mendapatkannya dan ini berantai sudah mendapatkannya dan lebih celakanya lagi yang kita dapat informasi ini adalah dari teman kita sendiri yang kurang menyaring kurang menyaring nah akibatnya mungkin mungkin seperti yang dikatakan Pak Anwar tadi dan kita rasakan justru data dan informasi kita dan bahkan paket kita yang terkuras nah klik link di bawah ini langsung kita klik silakan kita klik misalnya saya tidak perlu mengkliknya kita klik begitu kita klik muncullah berita yang kita nanti akan mengetahuinya apakah ini informasi yang diberikan disini benar atau tidak kalau kita tinggal daripada judul yang tadi kita lihat beretika ada etikanya disini santun kreatif dan inovatif kalau kita hanya melihat dengan kata-kata saja mungkin ini sudah benar menurut etikanya sudah ada etikanya dan sudah dianggap kreatif tetapi kita lihat lagi ada berita yang lain ingin kota gratis Kemendikbud lihat Kemendikbud dengan mengatasnamakan kementerian dalam hal ini Pak Makarin klik link berikut ini linknya kemudian kita juga dengan semangat apalagi zaman sekarang anak-anak semuanya dari tingkat SD sampai perguruan tinggi dosen semuanya diberi kesempatan memperoleh kota gratis karena kita sudah di dalam dunia maya semuanya perkulihan dan sebagainya dalam dunia maya seperti yang disampaikan tadi begitu kita klik apa yang terjadi mudah-mudahan ini benar silahkan kita klik juga seperti itu kalau kita lihat juga ini adalah berita yang baik dengan menggunakan etika termasuk juga kreatif kalau di dalam layar di dalam beritanya nah inilah dia dunia kita sekarang dunia ini sudah berada di genggang tangan kita anak-anak pada bapak ibu juga pada para mahasiswa semuanya ada di tangan kita seperti saya katakan tadi dengan hanya mengetik titik saja mbah google itu akan memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya dimana saja kapan saja selagi ada jaringan tentunya selagi ada jaringan kalau tidak ada jaringan itu lain lagi ceritanya nah maka untuk itu bagaimana seharusnya berkomunikasi di dunia digital baik itu kita sebagai konsumen atau kita produsen dalam hal ini penyebar berita perlukah santun perlukah kreatif perlukah inovatif jawabannya tentu sangat perlu diperhatikan santun tidak hanya kesantunan itu di dalam berkomunikasi secara lisan tetapi yang zaman sekarang itu adalah dengan tulisan karena karena sudah dunia digital berperan besar di dalam hal ini apa saja bisa kita buat di dunia maya yang paling gampang adalah dengan menggunakan gazet kita ini nah jadi bahasa lisan pun juga bisa kita pergunakan dengan voice note atau kita tinggal mengupload yang ada di dunia maya itu sendiri juga di dunia internet tinggal kita satukan maka muncullah sesuatu yang akan menjadi informasi pertanyaannya tinggal salah satu di antara yang dua apakah informasi yang kita berikan itu adalah fakta atau kita meneruskan berita yang hoax ini menjadi pertanyaannya bagaimana apabila kita ingin menyampaikan informasi tentunya karena ini bahasa tulisan marilah kita sama-sama memilih kata kalimat dengan ungkapan dengan struktur dengan gaya bahasa yang santun tadi ya yang santun seolah-olah kita juga berkomunikasi secara lisan apalagi ini bahasa tulis bahasa tulis bahasa yang bisa direkam bisa di copy paste dan bisa menjadi barang bukti inilah dia bahasa si A seperti inilah bahasanya apakah bahasanya yang dipakai gunakan adalah bahasa yang santun atau tidak nah ini kita akan terlihat dari kata-kata yang kita gunakan jadi kita juga diharapkan bisa berkomunikasi secara tulis di dunia maya ini secara santun sebagaimana layaknya kita berbicara dengan berkomunikasi secara lisan selamat siang ya kata-kata ini nah ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan semuanya kata-kata frasa kalimat yang santun selamat siang sehat selalu terus senyum terus semangat nah ini merupakan kata-kata santun baik diucapkan secara lisan maupun secara tulis dengan bahasa yang standar nah yang kedua tadi dibutuhkan kreatif kreatif yang seperti apa tentu merupakan sesuatu yang perlu ya kita ungkapkan dalam menciptakan ide atau konsep untuk memecahkan suatu masalah nah saya ingin mengungkapkan kata seperti yang sebelumnya tadi selamat siang saya selalu terus senyum terus semangat mungkin sebagian orang melihat ini ya sudah baik tetapi bagi kita mungkin bagi adik-adik bagi anak-anak apalagi kalau di sekolah ketika bekerja kelompok ya termasuk mahasiswa mereka ingin berkreasi nah tidak hanya mungkin ditulis dengan kata-kata yang demikian nah mungkin dengan cara seperti ini ya mengungkapkan kata selamat siang kata-katanya sama tulisannya sama bentuknya sama cuma ada modifikasi ya dengan menggunakan tambahan ya layar background atau gambar yang menunjukkan suasana seperti apa yang kita ungkapkan selamat siang dan itu mungkin akan lebih menarik kepada kita para pembaca termasuk juga kita sendiri ya si pemberi informasi demikian juga kata sehat selalu ya bisa kita satu padukan dengan hal-hal yang terkait dengan ungkapan sehat selalu itu tidak hanya kata sehat selalu seperti yang tadi disampingkan tetapi juga kita memasukkan unsur-unsur yang mendukung makna yang punya makna secara pragmatis ya nah dengan gambar-gambar gambar hati makanan minum dan sebagainya terkadang kita ada gambar dalam bentuk orang berolahraga dan sebagainya nah itu kembali lagi kepada kita anak-anak yang dapat melakukannya secara kreatif apalagi ini dunia mayat tadi kita katakan segalanya sudah bisa kita gunakan tidak perlu lagi kita mungkin menggambar secara manual tapi kalau memang kita memang ahli di dalam hal menggambar mungkin itu akan jauh lebih baik daripada kita mencuplik cuplik yang sudah ada nah demikian juga dengan hal yang berikut ini nah ini akan sangat mendukung ya dengan kata yang tadi kita gunakan senyum selalu nah mungkin ya orang akan lebih tertarik dengan ini ya maaf Bapak Rahmat ya untuk waktu pengaparan matiannya tinggal 3 menit ya Bapak oh ya baik Ibu nah senyum selalu ya nah demikian juga dengan ini tetap semangat dengan kata tetap semangat ya kita ingin menambahkan gambar-gambar nah inovatif ya semuanya kita sudah tahu inovatif sesuatu yang baru dengan menambahkan sedikit daripada yang sudah ada mungkin kita akan sudah berbuat sesuatu yang baru nah dari keempat ungkapan tadi mungkin saya akan merangkumnya demikian ini salah satu berangkali inovasi ya salah satu nah kalau sekarang berangkali inovasi yang paling mudah dilakukan adalah ketika ketika menerima surat undangan secara digital ya secara digital nah itu sudah ditayangkan begitu kita tinggal klik-klik 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 dan sebagian akan bermunculan nah itu merupakan inovasi-inovasi yang saya yakin dan percaya generasi muda kita ini akan sangat antusias dan dapat melakukannya dengan catatan tadi penuh dengan etika ya kesantunan nah baiklah simpulan daripada pemaparan saya yang ringkas ini menginformasikan berita haruslah yang faktual bukan hoax di dunia maya internet dan perlu memperhatikan aspek-aspek kesantunan kreativitas dengan inovasi yang mencerpinkan etika budaya bangsa Indonesia terutama generasi milenial kepada anak-anak kami dari SMP sampai berguruan tinggi mahasiswa termasuk kami-kami juga masih dalam generasi milenial walaupun usia kami sudah mungkin menjelang 60 ataupun sudah 60-an nah saya yakin ya anak-anak itu bisa terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore walaupun salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak rahmat atas pengaparan materinya wah tadi ini dari materi bapak rahmat kita juga banyak tips and tricks ya teman-teman seperti tadi bapak rahmat menyampaikan beberapa contoh frase-frase untuk kalimat sapaan lalu ada juga bapak rahmat menyebutkan bahwa kreatif ini kita harus memilikinya di diri kita masing-masing karena dengan rasa kreativitas kita dapat menciptakan berbagai macam ide untuk jalan keluar dari permasalahan yang ada sebelumnya terima kasih banyak kepada keempat para sumber yang sudah menyampaikan materinya yang tentunya saja akan menambah wawasan kita semua nah pasti nih teman-teman semua sudah banyak pertanyaan ya jadi kita sudah memilih untuk empat penanya yang pertanyaan pertama datang dari Kak Agung Gumelar untuk pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Reno Intan halo Kak Agung selamat sore Kak Agung waduh Kak Agung yang sedang kemana ini halo iya Kak Agung suaranya sudah masuk jadi bisa langsung untuk mempaparkan pertanyaannya kepada Ibu Reno iya bismillahirrahmanirrahim ya Ibu Reno iya sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Muhammad Agung Gumelar dari instansinya Uyen Senang Gunung Jati Bandung pertanyaan saya sebenarnya dulu itu bukan dulu sih kemarin-kemarin saya melihat fenomena suatu kejadian-kejadian ketika anak SD sedang ujian online sempat viral ada iklan-iklan yang gak senono gitu gak gak mendidik gitu nah gak mendidik gitu sedangkan iklan itu munculnya secara tiba-tiba gitu secara tiba-tiba dan dan guru ataupun orang tua itu gak tahu gitu nah pertanyaannya apakah digitalisasi perlu terus dilakukan untuk pendidikan sekarang terus bagaimana mengatasi masalah soal iklan-iklan yang gak mendidik atau seperti iklan-iklan yang mohon maaf ya mohon maaf iklan-iklan porno gitu yang gak mendidik yang bermunculan secara tiba-tiba mungkin seperti itu terima kasih assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baikan saya langsung jawab ya iya ibu silahkan ya oke terima kasih banyak Muhammad Agung pertanyaannya luar biasa sekali dan sangat up to date ya karena baru-baru saja terjadi di lingkungan kita hal yang seperti ini sangat memprihatinkan ya jadi ketika anak sedang ujian dimana atensinya itu sedang full pada perangkatnya gitu ya handphone atau misalnya laptop kemudian tiba-tiba muncul iklan pop-up yang tidak senonoh ya apakah itu iklan games misalnya atau apa segala macam ya itu sangat sangat-sangat memprihatinkan sekali gitu ya nah disini yang perlu saya garis bawahi itulah pentingnya pendampingan orang tua itu yang pertama jadi orang tua harus selalu mendampingi penggunaan teknologi digital anak jangan sampai teknologi digital itu digunakan untuk supaya anak tenang gitu ya supaya anak anteng gitu nah selalu didampingi selalu dilihat apa yang dilakukan anak itu yang pertama yang kedua ini pentingnya yang tadi saya sebutkan dengan literasi digital sehingga ketika ada hal-hal yang seperti ini ya iklan pop-up muncul kita tahu apa yang harus kita lakukan kita tahu harus klik apa harus pencet yang mana gitu ya karena ini sangat berbahaya ketika orang tuanya sendiri pun tidak tahu harus melakukan apa gitu ya nah itu yang yang bisa saya sarankan ya terus mungkin nanti Pak Anwar juga bisa bantu jawab ya Pak Anwar bagaimana caranya supaya kita bisa memblokir iklan-iklan yang tidak senonoh ya mungkin bisa nanti di install ad blocker gitu ya ke perangkatnya gitu atau antivirus gitu ya antivirus supaya tidak berpunculan itu iklan-iklan yang tidak senonoh gitu oke bagaimana Agung halo Mbak Intan ya terima kasih jawabannya sangat ya terima kasih ya terima kasih mungkin cara ya yang belum itu apa bagaimana gitu kan sementara dari orang tua orang tua itu tidak tahu gitu sementara orang tua orang tua itu tidak tahu gitu apa anaknya itu emang melaksanakan ujian gitu kan ya benar melaksanakan ujian sedangkan iklan-iklan yang ada itu secara tiba-tiba gitu iya betul iya jadi kalau telah terjadi kan ke depan kita bisa preventif ya Agung ya dengan ada kejadian seperti ini bisa kita jadikan pelajaran pentingnya itu sekarang kita literasi digital kita perlu tahu hal-hal mana yang berbahaya di internet bagaimana cara memblokir bagaimana cara mengkat iklan-iklan disanalah pentingnya kita perlu literasi digital maka pelajarilah literasi digital manfaatkan teknologi digitalnya untuk belajar tentang apa sih adblocker gitu ya bagaimana kita memblokir iklan-iklan gitu ya mungkin begitu saran saya Agung ya terima kasih ibu ya oke terima kasih luar biasa baik terima kasih ibu Reno untuk jawabannya dan terima kasih juga kak Agung untuk pertanyaannya selanjutnya kita akan beralih ke penanyaan kedua yaitu pertanyaan dari kak Rudy Martin yang ditujukan kepada bapak Anwar selamat sore kak Rudy selamat sore pak baik kak Rudy silahkan kak Rudy untuk menanyakan pertanyaannya terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sederhana kita semua perkenalkan saya Rudy Martin berasal dari UBT DSPF SDN Telurulia kejamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan juga merupakan mahasiswa Unimet Pasca Serjana S2 pertanyaan saya saya tunjukkan kepada Pak Anwar pertanyaan pertama bagaimana menghilangkan adware ketika kita membuka sebuah situs atau aplikasi yang mana adware tersebut membuat ketidaknyamanan dalam berinternet itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua bagaimana kita mengetahui bahwa situs yang kita buka tersebut palsu mohon penjelasannya Pak terima kasih oke terima kasih Pak Rudy di Aceh Singkil ya Pak ya halo halo Pak Rudy halo ya jadi sebenarnya kalau kita ini ini kita bisa menginstall ya extension atau add-on yang namanya ini adblock ya jadi adblock atau pop-up gitu ya jadi biasanya kalau kita ke situs atau website gitu ketika kita masuk misalnya ke Google nanti pilih yang namanya Google Google Chrome yang di bagian extension gitu ya jadi nanti bisa di search di sini ya Google extension saya share dulu ya saya share di sini ya Google extension ya nanti pilih yang misalnya adblock ya Bapak Ibu gitu ya pilih di sini nanti nanti di sini ada adblock atau pop-up ya nah ini bisa pakai aplikasi adblocker dan lain-lain jadi ini tinggal bisa di adblock di YouTube ini ada juga kemudian adblock yang di website ya atau di Google Chrome jadi kita kita bisa install ini untuk memudahkan kita untuk tadi menghindari yang adanya iklan-iklan atau pop-up ya kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui website tersebut apakah asli apa sesuai dengan ini tadi saya sudah kasih tahu ke materi sebelumnya bahwa kita bisa mengecek ke website ini Bapak ya ke sitecheck.suciri.net jadi kalau Bapak Ibu mau ke situ nanti bisa untuk mengecek oh kira-kira site-nya ini apa palit atau enggak kemudian ini bukan situs abal-abal atau tidak jadi ini juga disini ada menunjukkan tingkat resiko daripada keamanan daripada website tersebut seperti itu terus saya tambahkan satu lagi pertanyaan yang tadi terkait dengan pengamanan untuk aplikasi orang tua jadi di aplikasi orang tua orang tua bisa melakukan monitoring di aplikasi di sini masuk ke menu aplikasi di sini buka playstore nanti pilih pengaturan di sini di pengaturan ada yang namanya setting kemudian nanti pilih namanya parental control untuk mengontrol kemudian nanti kita masukkan pin jadi orang tua bisa memonitor kemudian dipilih menu application and games jadi semua aplikasi dan games yang terimpal itu bisa dimonitoring sama orang tua jadi menghindari dari aplikasi aplikasi yang ditonton yang tidak sesuai dengan anak-anak atau remaja mungkin itu aja tambahan dari informasi dari saya kembali ke moderator baik terima kasih Bapak Anwar untuk jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Rudin untuk pertanyaannya jadi kita bisa menambah lagi nih wawasan gimana sih caranya kita biar tahu dan kita bisa mendapatkan pengalaman berinternet yang nyaman dan aman untuk pertanyaan ketiga ini datang dari Kak Alifah Humairah yang ditujukan kepada Ibu Mila Carmilla selamat sore Kak Alifah selamat selamat sore selamat selamat kepada Kak Alifah untuk menyampaikan pertanyaannya iya iya selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam koneksinya maaf ada gengguan disini mungkin diketik saja baik mungkin untuk pertanyaannya bisa saya bacakan ya ibu jadi tadi Kak Alifah bertanya apakah bermain game online termasuk berpengaruh negatif dari internet sementara bermain game online dapat membuat kita kenal atau berinteraksi dengan banyak orang dari mana saja mungkin kepada Ibu Mila Carmilla dipersilahkan untuk menjawab baik saya menjawab bahwa dengan bermain game online memang termasuk pengaruh negatif dari internet mengapa karena dengan bermain game online siswa ataupun anak-anak banyak menghabiskan waktunya tanpa memperdulikan untuk belajar dan hanya fokus untuk bermain terus itu dampak negatif dari bermain game online dan mayoritas anak ataupun siswa itu lebih banyak dampak negatifnya bermain game online dibandingkan dengan adanya manfaat dia bisa berinteraksi dengan temannya karena dengan bermain game online jiwa sosialnya untuk bersosial negatifnya lebih banyak daripada manfaat positif itu yang kita alami seharusnya game online ini banyak dampak negatifnya baik ibu milah terima kasih untuk jawabannya mungkin kalau misalnya teman-teman ingin bermain game online kita boleh bermain game online tapi yang penting adalah kita harus menggunakannya dengan bijak dan jangan terlalu berlebihan nah untuk pertanyaan keempat dan pertanyaan terakhir ini datangnya dari Kak Nur Syafika Sinta yang ditujukan kepada Bapak Rahmat Hussein Selamat sore Kak Nur Syafika Apakah Kak Nur Syafika masih bersama kami baik sepertinya untuk jaringan Kak Nur Syafika agak bermasalah jadi untuk kita berlari ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Amelia Fitrika Selamat sore Kak Oh sudah ada Kak Nur Syafika Mohon maaf tadi koneksinya Kak Tidak apa-apa Kak Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya Pertanyaan yang saya tujukan sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Selamat sore Bapak Selamat sore Alkumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nur Syafika Jadi Jadi pertanyaan saya gini Pak Kalau soal berita hoax yang dapat membuat kita terkecoh Apakah kita melakukan tugas di sebuah aplikasi seperti di snack video atau dan lain-lain itu sedang ramai disebut menghasilkan uang Pak Nah apakah itu termasuk berita hoax Terima kasih Pak Oke Terima kasih Nur Syafika Pertanyaan yang luar biasa Nah Masalah berita itu hoax atau tidak Nah itu terpulang kembali kepada informasi yang kita terima Yang sedang marak sekarang Kalau kita lihat Misalnya tadi disampaikan Nur Syafika misalnya mempunyai talenta memberikan informasi misalnya bagaimana cara memasak sesuatu misalnya yang baru Nah atau Nur Syafika misalnya mahir bernyanyi seperti yang sekarang itu banyak sedang direaksi oleh para reaktor dari seluruh dunia dengan penyanyi-penyanyi Indonesia Nah kalau yang seperti itu tentunya tidak hoax Kalau hal yang seperti itu tentu tidak hoax Yang hoax itu apabila itu berantai dan kenyataannya itu tidak ada karena sumber pertama yang memberikan informasi itu tidak jelas seperti contoh yang saya nyatakan tadi yang saya kasih contoh bahwasannya beritanya itu tanpa identitas tidak jelas jadi jadi begitu kalau kita buka itu muncul seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi malware itu yang muncul situs-situs yang tidak baik yang sangat tidak cocok untuk setiap kalangan apalagi untuk generasi-generasi muda nah jadi untuk itu tentu kita harus bijak dalam hal ini cerdas mencermati apakah informasi yang diberikan itu benar-benar informasi fakta nah kalau fakta seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Reno itu ada data statistiknya jelas beritanya misalnya itu yang menyedarkannya itu adalah Tempo Majalah Tempo Wita Kompas Waspada kalau untuk tingkat Sumatera Utara Analisa jelas penulisnya jelas editornya nah kalau itu jelas dan termasuk juga yang di konten-konten itu apabila jelas ada identitasnya yang memberikan konten nah itu tentu beritanya adalah yang fakta tetapi kalau tidak jelas maka itu yang fakta tidak jelas informasi yang diberikan kepada kita dan cenderung itu akan menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik ya kepada hal-hal yang negatif mungkin itu yang Bapak bisa berikan kepada Nanda Nur Syafika terima kasih ya terima kasih Bapak Rahmat atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Nur Syafika untuk pertanyaannya nanti kita tadi sudah mendengarkan mulai dari materi lalu ada pertanyaan pertanyaan dan jawaban dari keempat narasumber kita jadi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber yang hari ini sudah keren banget menyampaikan materinya selanjutnya mungkin kita bisa mendengar dulu nih pandangan dari Kak Rana selaku K-Opinion Leader kita hari ini selamat sore Kak Rana Halo 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 Kak Rana masih semangat Kak maaf sih banget aku dari tadi ngeliatin mendengarkan semua tarasumber pertanyaan ini memang sangat kritis banget dan keren-keren banget semuanya Alhamdulillah pada melag sama internet dan mengacu pada internet sehat betul banget Kak nah kalau misalkan dari Kak Rana sendiri nih ada gak sih Kak pengalaman-pengalaman unik atau pengalaman-pengalapan yang gak terlupakan gitu dalam bersosial media banget ya karena di awal saya karir di 2015-16 itu saya sempat menjadi trending karena saat itu saya pertama kali di TV sebagai reporter dan saat itu meliput mudik tahun 2016 itu adalah tol Brexit dibuka dan tahun itu juga adalah tahun dengan jumlah kematian yang cukup tinggi di Brexit dan kebetulan saya meliput dan hampir setiap hari saya sehari tiga kali di setiap berita saat itu di riputan SJTV itu wajah saya muncul dan disitulah saya baru pertama kali yang tadinya follower saya itu hanya seribu dua ribu pada saat kuliah langsung naik jadi sepuluh ribu dan saat itu berbagai macam orang ikut komentar dan banyak orang yang direct message ke saya mulai dari yang baik-baik sampai yang tidak baik pun juga ada dari yang mengkritik sampai ada yang nyinyir dari yang menyarankan sampai ada yang mencemooh disitu saya belajar bahwa ketika kita bermedia sosial kita harus siap mental kita harus siap bahwa diri kita ini menjadi milik sosial namanya juga media sosial kalau kamu tidak mau hidup kamu dikomentarin dilihat orang ya lebih baik tidak usah bersosial media dan disitulah saya belajar juga tentang filter yang selalu saya gadang-gadangkan bahwa kita itu harus bersikap skeptis kenapa? karena tidak semua informasi itu perlu kita serang tidak semua omongan orang itu harus kita terima jadi internet sehat dan aman itu adalah balik lagi ke pribadinya apakah kita mau menjadi pribadi yang sehat bebas toksik karena media sosial itu banyak toksiknya kita tanpa kita sadar kita melihat postingan orang lain yang liburan aja di saat kita lagi kerja itu secara gak langsung secara psikologis ini ada penelitian ya secara psikologis itu akan merubah mood kita bahwa jadi kurang bersyukur kita jadi berpikir eh dia enak ya liburan saya lagi kerja padahal setiap orang punya waktu dan kesempatannya masing-masing kita tidak bisa membandingkan episode hidup kita dengan episode orang lain jadi internet sehat dan aman itu harus balik lagi ke diri kita sendiri kita mau memilih apa yang kita filter apa yang kita terima dan apa yang mau kita posting ke orang lain gitu gak ada yang salah gak ada salah kalau misalkan kita mau posting kita lagi liburan atau kita posting kita lagi kerja gitu karena namanya media sosial adalah kita menampilkan apa yang kita tampilkan ke netizen atau halayak tapi kita sebagai penonton berhak juga untuk memilih konten mana yang mau kita serap atau konten mana yang tidak mau kita pikirkan jadi pengalaman terbesar saya adalah ketika saya dikritik dibully oleh netizen saat itu tapi saya memilih untuk ya namanya manusia sempat ngedown tapi namanya proses dan banyak jam terbang juga akhirnya saya memilih untuk oke ini gak perlu dipikirin ini gak perlu saya baca ini perlu saya perhatikan dia kritiknya bagus seperti itu jadi balik lagi ke diri kita sendiri baik karena saya juga setuju dengan statement kakak tadi bahwa kita harus pandai menyaring dan bersikap ya kak dalam bersosial media kalau misalkan karena sendiri kalau misalkan kita mendapat tadi kakak sempat memiliki pengalaman di bully lalu ada komentar-komentar negatif dari netizen kalau misalkan kakak bisa gak sih kak memberikan tips and tricks buat teman-teman yang ada disini yang mungkin sekarang juga sedang mengalami kondisi yang sama jadi kita gak ngedown nih kak oke selalu saya bilang ke setiap ada event yang berhubungan dengan social media saya selalu bilang bahwa diri kalian itu terlalu berharga untuk diinjak diri kalian itu terlalu berkualitas terlalu baik untuk direndahkan oleh orang lain jadi kita tidak perlu membalas mereka tapi kita harus balas mereka dengan prestasi gak perlu kalian balas dengan kata-kata yang menohok gak perlu kalian balas dengan kata-kata yang kurang baik tapi kita balas mereka dengan prestasi dan progres hidup kita supaya mereka terdiam jadi intinya fokus dari kita sendiri apa yang menjadi kekurangan kita kadang-kadang haters itu adalah lovers kita atau fans kita yang tidak baik dalam cara penyampaiannya tapi maksudnya mungkin baik jadi kita harus bisa me-filter kita harus bisa mendengar mana yang baik dan fokus sama diri sendiri untuk pengembangan diri dan yang pasti kita harus berprestasi setiap tahun harus ada upgrade supaya netizen-netizen itu tidak terlalu nyebut meskipun kita upgrade banyak prestasi mereka akan selalu cari kesalahan kita gitu loh tapi yang terpenting adalah gak usah fokus sama mereka fokus sama diri sendiri apa yang perlu kita kembangkan dan apa yang perlu kita tanjamkan supaya kita menjadi kualitas yang lebih baik lagi baik karena berarti intinya adalah kita harus fokus untuk mengembangkan potensi diri dan berusaha untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya kak betul harus seperti itu baik terima kasih karena untuk berbanding pandangan-pandangannya yang mungkin bisa dapat membantu teman-teman yang sekarang juga mulai berpikir bahwa bersosial media tuh kita harus melakukannya dengan bijak yes betul karena aku sekarang kan lagi ngebangun sebuah startup edukasi ya gitu yang memang di dalamnya itu ada tentang digital content kita tuh ada beberapa kelas di dalam public speaking digital content jurnalis entrepreneur make up personal branding gitu dan di digital content saya selalu bilang bahwa kita harus fokus dengan apa yang kita sampaikan karena kita ini adalah ibarat itu sponge ya orang lain itu sponge orang lain itu akan mengerap informasi dari kita gitu jadi di bicara project kalau teman-teman bisa lihat ad bicara project itu kita selalu memberikan konten-konten yang menarik dan pembelajaran-pembelajaran yang bisa kalian ikuti yang tadi juga sering ada pengadilan webinar juga sering pengadaan kelas juga jadi buat teman-teman kalau mau belajar tentang konten belajar berbagai idea sosial bisa langsung intit ke instagramnya ad bicara project wah bisa banget nih untuk teman-teman yang mungkin juga bisa tadi salah satu langkah untuk mengembangkan potensi diri juga ya kak betul baik terima kasih kak Rana untuk terima kasih sore hari ini semoga selalu sehat selalu dan selalu bahagia ya kak amin terima kasih semuanya bahagia selalu terima kasih banyak kak baik berakhir sudah acara webinar kita pada sore hari ini semoga apa yang tadi sudah kita bahas dan sudah yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari baik sebelum menutup webinar mari kita berdoa semua berdoa secara bersama-sama untuk menutup acara kita pada hari ini doa nih dipersilahkan berdoa tidak pernah usai nah untuk teman-teman semua untuk benar-benar menutup acara kita pada sore hari ini mungkin bisa semuanya on camera untuk kita berfoto dulu bersama nih baik sudah on semua nih kameranya bisa disiapkan poster terbaiknya kemudian nih teman-teman oke kayaknya sudah siap semua nih sudah pada on camera di layar juga sudah mulai ada yang berpose-pose ya backgroundnya juga bermacam-macam oke mungkin akan saya hitung jadi bisa disiapkan poster terbaiknya poster paling ganteng dan poster paling cantiknya oke saya hitung ya 1,2,3 oke 1 kali lagi ya 1,2,3 baik terima kasih kepada seluruh narasumber dan karangas sebagai cofinial leader kita pada hari ini serta terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertahan hingga sore hari ini saya Azraintan Wahyudi kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih oke terima kasih semuanya thank you bye-bye thank you Pak Rahmat oke Pak Rudy Amelia Intan Dina dan semuanya ya gimana Amel masih tidur ayo programnya segera biar tuntas